4 kelompok orang yang sebaiknya tidak makan jambu biji Jambu biji merupakan salah satu jenis buah tropis yang memiliki nutrisi dan nilai gisi tinggi Tak hanya itu, jambu biji sangat rendah kalori dan kaya akan serat Untuk alasan itu, buah ini merupakan tambahan yang bagus untuk bit sehat Simak yuk 1. Orang yang memiliki masalah gastrointestinal Kelompok orang yang tidak dianjurkan untuk makan jambu biji yakni mereka yang memiliki masalah gastrointestinal atau masalah pencernaan Pasalnya, buah yang memiliki tekstur rinyah ini kaya akan vitamin C dan fructosa yang bila dikonsumsi berlebihan 2. Orang dengan sindrom iritasi usus besar Meskipun jambu biji dikenal akan manfaatnya yang baik untuk pencerna dan meredakan sembelit Namun mengonsumsi jambu biji secara berlebihan dapat mengganggu sistem pencernaan Efek itu mungkin terjadi terutama jika menderita sindrom iritasi usus besar 3. Penderita diabetes Jambu biji disebut-sebut sebagai salah satu buah terbaik untuk penderita diabetes Namun buah ini juga dapat mengganggu kadar gula darat Makan terlalu banyak dapat meningkatkan kadar gula darat Karena satu jambu biji mengandung 9 gram gula alami 4. Orang yang rentan terhadap pilet dan batuk Mengonsumsi jambu biji di sela-sela waktu makan adalah ide terbaik Akan tetapi, menurut laporan, sebaiknya tidak mengonsumsi buah ini pada malam hari Karena dapat menyebabkan pilet dan batuk Itulah 4 kelompok orang yang sebaiknya tidak makan jambu biji Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat info dunia Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton